Maksudnya terakhir kali masih ada air di sini, tahun kapan? Ya kemarin, baru dua bulan. Belum nyampe ke sini kan air, cuma nyampe bawah kelapa di situ. Terus sekarang mah udah? Dua jengkal lagi lah naik ke sini. Ibu lagi masukin keong ya ke dalam karung. Terus dianya berdiri di situ, masukinnya di situ. Di situ? Persis di situ? Iya, di situ. Lagi masukin keong teman-teman ibu. Tapi, kakak ibu gini, bu ke sini katanya. Ada apa mas? Ini lihat katanya, baturin. Walah juri kata ibu kan. Halo guys, mungkin Denny di sini akan membahas terlebih dahulu kenapa ada kampung yang tenggelam atau ditenggelamkan sengaja untuk pembangunan di Waduk Jati Gede, Sumedang. Iya, jadi konon katanya, cerita yang mungkin saya dapat dari beberapa warga atau narasumber yang berhasil saya dapat. Jadi, pada tahun 2015 silam, ada 28 desa di Kecamatan Darmaja, Waduk Jati Gede, dan Jati Nunggal. Empat Kecamatan itulah ada 13 desa yang akan terkena dampak dari air yang akan buat pembangunan Waduk Jati Gede di Sumedang. Dan mungkin ini berita sudah terlalu lama ya untuk kita bahas. Namun, ada apakah dibalik semua ini? Mungkin ada mistisnya cerita yang mungkin ada di kalangan masyarakat kenapa jadi sekarang itu muncul kembali? Karena belakangan ini musim kemarau telah terjadi di beberapa wilayah. Iya, nah mungkin yang saya datangi ini adalah salah satu kampung yang terkena juga dulunya itu hampir tertutup atau hilang dari permukaan air tersebut itu benar-benar tidak nampak satu pun genting atau bekas-bekas bangunan ketika air itu pasang. Nah, jadi di video kali ini Denny akan mengambil view dari atas atau dari drone ini kampung yang akan kita datangi. Jadi, dibalik itu semua teman-teman kenapa Denny datang langsung ke sini dan berminat untuk bikin video di sini. Ternyata di situ tuh ada satu warung yang Denny sampai saat ini pun nggak paham untuk siapa nanti yang belinya. Tapi, di sini Denny akan membahas di mana ibu-ibu ini ternyata pernah mengalami yang namanya mistis atau mungkin kejadian yang tidak terduga ya di luar nalar gitu. Ternyata teman-teman di aliran air sungai tersebut dulu pernah ada kejadian banjir bandang di daerah mana gitu ya. itu banyak memakan korban dan korbannya itu ternyata hanyut sampai ke depan rumah si ibu ini teman-teman. Totalnya ada 40 mayat yang ditemukan. Tapi kurang paham nanti bisa kita coba tanya-tanya sama ibunya langsung biar kita bisa mendengarkan bareng-bareng. kan maksudnya setelah ada itu ada 40 mayat gitu. Itu gimana ceritanya bu? Ceritanya kan dulu udah besar air ke sini ya. Terus di Garut apa itu banjir-banjir bandang ya itu mayatnya 40 orang. Banyak mayatnya ya. Nyangkut semua di sini? Iya semuanya dimana-mana gitu ya. dimana-mana gitu nyangkut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seperti biasa Dendeni itu sedang berada di lokasi yang mungkin unik yang mungkin pernah terjadi tragedi atau mungkin pernah ada kejadian yang mungkin tidak apa ya teman-teman. Pada intinya sama seperti biasa tuh. Ketika Dendeni menelusuri suatu tempat berarti disitulah ada cerita-cerita yang unik gitu ya teman-teman ya. Kalau Dendeni lihat tuh disebelah sana ada perahu. Iya betul banget. Nih ya jadi yang Dendeni datangin kali ini teman-teman itu disitu terlihat perahu ya. Nah ini tuh deket waduk jati apa lupa. Eh pokoknya ada waduk aja nih di Sumedang mah. Nah teman-teman Dendeni tuh baru nyampe sini. Sesuai titik lokasi ini tuh disini ada warung. Cuma dari tadi tuh dipanggil gak pernah jawab. Gak tau ada orangnya gak tau tidur gak tau lagi kemana gitu ya. Ya Allah. Bu beli. Bu. Nah ada suara orang nyapu. Oh ini ada orang. Assalamualaikum. Insya Allah. Ibu. Aduh. Bu. Kenalin. Nama saya Dendeni. Iya nama Ibu. Esih. Ibu Esih. Wah. Bu. Saya pengen ngobrol nih. Boleh. Apa-apa boleh. Saya panggil-panggil dari tadi ibu disini. Iya lagi nyapu. Ya Allah. Ibu cantik banget ya. Cantik. Iya terimakasih. Pasangin ini ya. Iya. Aduh. Disini bu. Di baju. Maaf maaf maaf. Ah udah bu. Ibu tadi siapa namanya. Ibu Esih. Ibu Esih. Bukan lagi. Kalau saya lihat mirip peramal itu bu yang dulu. Peramal dimana. Mama Loren. Bukan lagi. Iya. Iya. Iya mirip. Artis. Makasih. Iya salam lucu juga. Kalau nggak ternyata banyak orang disini. Bu. Saya kesini. Emang. Sengaja ya maksudnya. Ketempat ini kan kampung ini udah nggak ada penduduknya ya. Iya. Nggak ada. Udah pindah-pindah semua. Dan katanya disini itu dulu kampung ini terendam sama air di waduk itu ya. Iya. Waduk jati gede. Waduk jati gede. Iya betul. Iya teman-teman. Jadi disini ada waduk jati gede itu ikutnya Sumedang ya. Iya. Sumedang betul banget. Jadi saya itu baru sampai sini. Saya itu emang pengen tanya-tanya nih. Bener nggak sih kampung ini itu dulu terendam sama air gitu. Iya. Bener ya. Iya. Udah karena ini kan rumah ibu di situ. Di mana? Di situ. Udah. Pohon. Pohon apa itu? Kelapa. Bukan pisang itu di sana. Di bawah. Udah di situ. Sekarang udah hancur rumahnya. Makanya ibu pindah ke sini. Pindah ke sini ibu. Bikin itulah. Bikin ini warung sederhana. Oke. Ibu yang saya denger nih dari teman saya ya. Itu teman saya kan orang sini lah. Pokoknya pernah bikin video di sini. Iya. Mungkin ibu juga kenal. Yang pernah ke sini itu ya. Saya datang ke sini karena di share lock sama beliau. Iya. Jadi saya ini ke sini pengen tanya-tanya. Yang agak sedikit menyeramkan. Mungkin boleh? Ya boleh. Katanya dulu itu di sini pernah ditemukan. Maksudnya setelah ada itu ada 40 mayat gitu. Itu gimana ceritanya ibu? Ceritanya kan dulu udah besar air Kasini ya. Terus di Garut. Apa itu? Banjir Bandang. Itu mayatnya 40 orang. Banyak mayatnya. Nyangkut semua di sini? Iya. Semuanya. Dimana-mana gitu. Di Allah. Dimana-mana gitu nyangkut. Kalau udah gitu ya. Ah serem aja. Ibu pun takut gitu. Kalau gitu. Di sana. Ibu berarti melihat sendiri ya? Ya melihat. Melihat terus ada yang lagi ngejaring ya. Lagi ngejaring. Terus dianya tenggedam. Tiga hari. Empat-empat harinya ketemu. Itu mayat. Itu mayat. Udah-udah banyak itu di situ. Jati gede. Udah banyak menyeramkan. Maksudnya korban yang tenggelam gitu ya? Iya. Oke. Nah. Kalau boleh saya tahu bu. Waktu itu. Pada saat itu. Ini kampung belum. Airnya belum terlalu gede gitu. Kenapa ibu bisa melihat. Itu si mayat-mayat tersebut. Atau gimana? Iya. Udah besar. Cuman ibu aja. Di sini satu. Rumahnya ini mah udah. Karena di sini banyak gitu. Banyak rumah. Sekarang makan udah pindah-pindah. Cuman ibu. Ibu belum punya karohiman gitu. Makanya ibu tetap di sini. Jualan. Mau uang. Seribu. Lima ratus. Nunggu orang datang. Oh. Iya gitu. Oke. Oh jadi ibu ini adalah salah satu orang. Teman-teman warga. Yang di sini itu yang memilih bertahan di sini. Iya. Meskipun tergenang sama air kampungnya itu. Iya. Tapi ibu bertahan di sini. Tentang jualan. Iya. Sendirian. Iya. Ada tetangganya udah pada pindah. Iya. Ibu gak? Dua. Dua aja. Sama di belakang sana. Sama dua orang di sini. Ya Allah. Nah gitu. Nah. Iya kan. Ibu jadi tetap di sini. Belum punya modal. Kalau pindah gitu. Nah. Ini kenapa jadi maksudnya air itu mengalir maksudnya terendam sama waduk itu. Ini berarti tanah sudah maksudnya dibayarin pemerintah atau gimana ceritanya bu? Iya. Dulunya kan udah dibayar-bayar semua. Buku pemerintah. Makanya pindah-pindah semua. Kalau ibu tetap di sini. Kenapa? Kenapa? Kan belum dikasih uangnya. Oh. Jadi ibu. Belum dikasih uangnya. Kalau pindah di mana uangnya. Itu. Oh. Ya ibu mah tetap aja di sini. Ya bikin gubuk ini. Ibu jadi bikin gubuk sekarang di sini? Hmm. Oh jadi begitu teman-teman. Ternyata ibu memilih bertahan di sini tuh. Emang belum dikasih uang yang pengusiran. Pengusiran lah. Digantiin ya pengusiran. Pengusiran kalau ibu. Ya udah lah. Pada intinya begitu teman-teman. Ya. Nah kita kembali lagi ibu ke yang cerita agak serem itu yang 40 mayat ketemu di sekitar sini. Ya. Itu ada apakah setelah maksudnya mayat-mayat itu dievakuasi ada gak sih kayak tangisan atau? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Ya kalau di sini gitu. Ada tapi yang ngejaga tempat ini. Ada. Ada. Iya. Apa tapi ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya. Ibu lagi masukin keong ya ke dalam karung. Iya. Terus dianya berdiri di situ. Masukinnya di situ. Di situ? Iya. Persis di situ? Iya. Di situ. Lagi masukin keong teman-teman ibu tapi tak kak ibu gini. Ibu ke sini katanya. Ada apa mas? Ini lihat katanya Pak Turin. Walah juring kata ibu kan. Juring. Yaudah ibu masuk lagi ke dalam. Terus ada dua. Apa itu bu? Iya. Perempuan di sini. Laki-laki di sana. Ya Allah. Itunya. Nah. Kata ibu sama masa. Kok hantu bisa pacaran? Gitu. Hantu pacaran? Iya. Hantu pacaran kata ibu gitu kan. Itu hantu beneran atau orang mungkin? Beneran. Hantu pacaran? Iya. Mungkin pacaran. Cuman waktu dilihat ku ibu ma. Di samping ibu di sini. Satu perempuan. Kalau laki-lakinya di sana. Wah ya kelihatan anak laki-laki entah apa itu. Pokoknya diduaan gitu ya. Waduh. Terus ibu ditinggal bapak kan. Ditinggal bapak. Terus ada yang masuk ke situ. Kedalam. Ke bawah rumah. Itu sampai geduk-geduk itu. Tentunya. Ada itu mah. Itu merinding. Kalau itu mah. Itu malam atau siang? Malam. Iya bapaknya lagi ke air ke situ. Lagi nyari jaring malam ya. Ya gitu aja. Nah kalau berarti ibu kesehariannya sama bapak. Mungkin setelah maksudnya di sini terendam air. Cari-cari keong ya. Iya. Saya juga lihat keong di sana bu. Cari keong. Toe. Tutut. Ibu. Di mana pencarian kalau enggak. Nyari-nyari yang gitu. Ya Allah. Untuk makan. Untuk jajan. Gitu. Bener. Iya gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi. Kata ibu tuh setelah penemuan mayat tersebut. Yang 40 itu. Terus ibu tuh kayak melihat. Hantu pacaran. Ibu bercanda kali. Beneran. Oh enggak. Beneran. Enggak. Tapi bener ya itu ya. Beneran. Ya Allah. Beneran teman-teman. Wah serem berarti. Ibu lagi di dalam. Tiap malam ya. Tiap malam. Ada yang bunyi apa itu. Bicara di sini. Di sini. Tapi dilihat enggak ada. Wah. Dilihat ibu mah dari jendela. Oh iya ini rumah ibu ya bu ya. Oh bener teman-teman. Ini rumah ibu tuh jendelanya. Persis di situ. Tapi ada yang bicara-bicara. Tengah malam. Oh ibu dicari. Tapi enggak ada. Ya mungkin itu. Yang ngejaga di sini. Nah. Mungkin. Yang lain. Yang mungkin ibu tahu di sini. Maksudnya kayak. Kayak apa ya. Di sini. Ada makam enggak sih di sini bu? Ada. Terendam juga berarti makam? Iya. Waduh. Tapi makam anak-anak itu. Makam anak-anak? Iya. Berarti khusus anak-anak? Iya. Ada di sini? Ada. Tapi sekarang terendam? Belas anak. Oh di belas anak? Ya iya sekarang mah udah kering. Sekarang udah kering ya? Iya. Separuh dipindahkan. Separuh masih belum. Ini terakhir terendam air. Jadi kapan bu? Apanya? Maksudnya terakhir kali masih ada air di sini. Tahun kapan? Ya kemarin. Baru dua bulan. Dua bulan? Iya. Ya karena belum sampai ke sini kan airnya. Cuma sampai bawah kelapa di situ. Terus sekarang mah udah kering. Dua jengkal lagi lah. Naik ke sini. Ya Allah. Baru dua bulan. Dua bulan? Iya. Berarti itu kalau misalnya lagi pasang ya airnya di sana lagi gede airnya. Di sini juga hilang lagi kampungnya. Ketutup lagi ya? Ya hilang. Ya Allah. Itu hilang. Kalau misalnya ketutup ibu kemana? Ya dem aja. Belum dalam. Cuma macak-macak ke sini. Ya Allah. Serem teman-teman. Jadi kampung ini tuh emang bener. Yang tadi saya ceritakan. Ketika air itu surut dari waduk tersebut. Ini kampung bisa dilihat seperti nyata kampung pada umumnya. Cuma emang hanya beberapa yang masih memanfaatkan bangunan-bangunannya itu. Kayak di sebelah sana itu masih banyak kayak hewan ternak, kambing gitu-gitu ya bu ya? Iya. Kalau kering, tapi kalau misalnya air naik pasang, ini sudah nggak terlihat seperti kampung lagi. Layaknya seperti laut mungkin. Iya. Layaknya seperti, waduh gitu air doang kalau dilihat dari atas ya bu ya? Iya. Oh gitu. Ibu, saya mau jalan-jalan ke sana boleh? Kemana? Ke sana? Iya. Nggak apa-apa. Ada jurid nggak? Enggak. Kira-kira ada jurid? Iya kalau mahrim dan nanti hati-hati kalau belah sana. Di mana? Belah sana. Oh? Di pojokan sana. Iya teman-teman. Ini bentar lagi mahrim. Kalau mahrim gitu. Kalau mahrim mah suka mukul. Iya. Suka mukul. Benar? Iya. Waduh nyata banget ini mah berarti ya bu ya? Iya. Ya Allah. Suka mukul kalau di situ. Kalau kita nginep di sini boleh? Iya boleh, nggak apa-apa. Kalau mau nginep. Nggak tahu di teman-teman. Kalau kita misalnya dibolehin kita nginep, tapi kalau nggak yaudah. Kita mungkin vlognya sampai ini aja siangnya. Dan saya itu mau jalan-jalan ke sana. Ibu terima kasih banyak ya. Iya sama-sama. Saya mau ke sana. Iya. Dan ini ibu saya ada rejeki. Aduh ya lo. Buat ibu. Ya, terima kasih ya tuh. Ya tak. Mumpung bari siang. Mau ke sana mah. Masih siang. Mumpung masih. Ya kalau mahrim hati-hati. Oke. Itu pesen dari ibu. Kalau mahrim itu hati-hati teman-teman. Oke lah bu. Saya mau jalan ke sana dulu ya. Jadi banyak itunya. Apa? Banyak hantunya kalau di sini. Ya Allah. Bismillah ya bu ya. Iya. Lepon saya ya. Biar nggak ketemu juri. Oke. Ininya bu mikrofonnya. Saya mau jalan ke sana ya. Ini saya ambil dulu ya. Maaf. Iya. Oke. Oke teman-teman. Jadi apa yang diceritakan ibu itu membuat saya jadi penasaran. Dimana katanya ada hantu yang pacaran cuy. Itu mungkin terdengar lucu. Cuma kita nggak bisa menyepelekan juga ya. Yang namanya hantu. Yang namanya jurik. Yang namanya mumun. Bisa jadi ya teman-teman. Tapi kita nggak tahu deh. Nah. Di sini. Seperti yang kalian lihat. Yang tadi saya ceritakan. Dimanfaatkan sebagai. Kayak ternak-ternak kambing. Sapi tuh. Sapinya gede banget. Wow. Nah. Ini tuh. Jadi. Kalau misalnya. Misalnya airnya pasang. Itu kan tadi. Di maksudnya. Ini kan tinggi ya. Kalau kesana itu kayak. Agak rendah. Airnya udah kelihatan. Buru-buru nih. Ternak hewannya nih. Udah diangkut-angkutin. Gitu. Sama. Mungkin warga memanfaatkan juga untuk. Ditanamin sama. Pisang. Atau mungkin itu. Pari. Gitu-gitu. Nah. Teman-teman. Saya kok. Agak merinding. Gak tau deh. Ini bisa dibilang. Itu merinding tuh. Ini bisa dibilang kampung mati juga. Karena kampung ini tuh. Terendam oleh air. Ketika air. Di. Danau itu. Bukan danau ya. Waduk teman-teman. Teman-teman. Oke. Jadi kalau kita lihat nih. Di sini nih. Ini ada bekas-bekas rumah. Tuh. Itu bekas rumah. Dan. Kesini juga ada musola nih. Sekarang itu. Sudah tidak nampak seperti bangunan lagi. Ya. Karena puing-puing atau atapnya itu udah ambles atau mungkin runtuh. Nah. Jadi. Yang saya pengen ceritakan ke teman-teman semua. Yang ada di sini. Berarti bener nih. Adanya. Mungkin kota yang. Di bawah laut. Ya. Mungkin teman-teman pernah melihat juga ya. Film dimana. Menceritakan. Merindukan. Atau. Iya ya. Orang. Jadi bajak laut gitu deh. Tapi. Denite lupa. Ininya. Lupa judulnya apa. Ini persis sekali. Dimana ada air. Dan di bawahnya itu perkampungan. Nah. Mungkin. Terdengar aneh. Cuma ini nyata. Nah. Ini tuh kalau misalnya. Kalau misalnya air pasang ini udah gak kelihatan. Bahkan pohon-pohonnya juga gak kelihatan katanya. Nah. Di sebelah sana tuh banyak rumah. Deni gak pengen dateng-datengin rumahnya. Untuk mempersingkat waktu. Dimana ini satu kampung. Kalau kita harus telusuri semuanya. Itu bisa. Sampai malam mungkin. Nah. Wow. Cuma emang bener sih. Ya Allah. Dan Deni pun. Merasa unik. Karena disini tuh banyak seperti sumur. Nah. Tuh. Nah. Ya kan. Ada sumur satu. Ada lagi nih. Tuh. Udah sumur lagi. Ntar disana ada lagi mungkin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah. Ya Allah. Gak tau deh. Disini Deni ngerasa beda aja. Ngerasa serem aja gitu. Tuh. Wow. Pohonnya juga. Kelihatan kayak berlumut gitu. Cuma terakhir tuh. Astagfirullahaladzim. Ada bubuk. Oh. Ini ternak yang jaganya bubuk. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ih. Itu rumah kayak masih utuh juga tuh. Nanti kita kesana. Cuma kita mau coba lihat kesini. Kayak ada orang di sebelah sana teman-teman. Tuh. Tuh. Di sebelah sana tuh ada orang tuh. Cuma jauh banget. Masya Allah. Disini ada perahu. Ya Allah. Ini bukti nih. Perahu bajak laut. Eh bajak laut lagi. Maksudnya ini perahu untuk nelayan. Dimana. Ini perahu pernah buat mencari ikan gitu ya. Ini gak tau deh. Kenapa gak diambil gitu ya. Tapi baru dua bulan kemarin kata si ibu. Tuh. Cuma mesinnya udah diambil ya teman-teman. Wow. Ini unik nih. Penemuan perahu. Wah. Masih ada solarnya loh. Wow. Oke. Banyak juga. Burung-burung berkicau. Disana pun ada bangunan. Teman-teman. Disana juga ada bangunan. Nanti kita coba terbangin drone. Dimana. Nanti kita bisa lihat view dari atas gitu ya. Nah. Penampakannya seperti ini. Disana pun ada kampung. Cuma itu gak terkena. Ini karena datarannya lebih tinggi tuh. Karena bukit gitu ya. Mungkin kedengeran ada adik-adik yang lagi ngaji. Karena ini tuh menjelang maghrib. Oke. Nah. Jadi. Mungkin cukup sampai sini ya penelusurannya. Disana itu ada juga. Karena katanya sih. Ada. Berapa ya. Empat kecamatan gitu yang terendam. Gede juga cuy. Cuma disini nih. Yang masih utuh. Masih ada bangunannya gitu. Kalau yang lainnya. Itu sudah. Ibaratnya itu. Kayak. Udah gak kelihatan bangunannya. Karena itu terendam terus gitu. Mungkin karena datarannya itu terlalu rendah. Jadi airnya itu gak mau. Surut lagi. Ini kan hitungannya agak tinggi gitu. Teman-teman. Tapi gak ada orang lagi. Disini dia ini melihat. Kayaknya menarik nih. Untuk kita telusuri. Dimana yang tadi ibu bilang. Allahu Akbar. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bilang. Kalau disini tuh hati-hati. Yau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman nih gak tau gak tau gak tau gak tau gak tau gak tau langsung berinding langsung berinding dong ya Allah assalamualaikum waalaikumsalam Denny gak ganggu kesini Denny cuma pengen main-main assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam wah buahnya ini serem banget ini menjelang sendakala atau maghrib teman-teman wow ini rumah yang mungkin saksi dimana tapi herannya gentingnya gak pada rusak ya mungkin Denny bakal kesini assalamualaikum waalaikumsalam Allah akbar ya Allah terbang dari sini oke lah ini gak mau lanjutin untuk eksplor kebangunannya karena mungkin menjadi apa ya jadi teman-teman mungkin ada orang ngobrol halo 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 tapi gak ada ha udahlah lupain ini disini ada tempat untuk pup ya jadi kemarin dua bulan itu hampir tenggelam juga nih sudah katanya dua jengkal kata si ibu disini berarti airnya sudah naik dua jengkal gitu terakhir kemarin air naik tingginya dua jengkal nih teman-teman kalau Denny bermalam disini kayaknya setuju gak nih untuk kita mencoba merasakan gimana sensasi yang mungkin lebih lebih ekstrim wow istifilu halal Cirolupat yuhu itu Denny yang baju kuning teman-teman nah kalau Denny lihat itu di sebelah sana ada bapak-bapak ibu-ibu adek-adek dua eh gimana sih ya pokoknya itu satu keluarga lah yang tadi kayaknya ketemu sama Denny sebelum memasuki kampung ini ya karena tadi Denny juga banyak bercerita sama keluarga tersebut yang ternyata bapak-bapak itu sama ibu-ibu itu ingin melihat langsung rumahnya yang katanya dulu punya rumah disitu dan sekarang itu katanya masih utuh gitu ya Allah itu sebuah apa ya kisah yang menyedihkan juga gitu ya ketika kita punya rumah terus tau-tau rumahnya itu terendam sama air yang tingginya itu hampir tidak kelihatan satupun ujung gentengnya gitu ya sekarang itu sudah muncul kembali betapa senangnya hanya untuk melihat atau flashback gitu kali tapi yang Denny pengen kasih lihat ke teman-teman semua disini Denny itu tadi melihat ada sebuah kapal di paling ujung sana teman-teman ketika tadi explore ya nah ini tuh view dari atasnya kalau teman-teman setuju kalau Denny itu bikin video setiap bikin video kasih pemandangan atau view dari atas kalian kalau setuju kalian bisa ikut komentar atau mungkin kasih masukan gimana caranya nerbangin drone atau ngambil video yang bagus dari drone gitu ya yang mungkin paham kalian juga bisa kasih saran ke Denny pada intinya Denny disini hanya ingin ngasih lihat teman-teman semua betapa indahnya alam yang mungkin indah banget sebenarnya ya Indonesia emang patuh diacungi jempol gitu ya salam dan kalau teman-teman lihat disini nih banyak padi-padi yang kayak baru ditanam gitu ya mungkin dua minggu atau berapa gitu kata orang sini sih itu baru nah ini perahunya yang setidaknya menggambarkan betapa disini itu ya dulu banyak air dan kapal ini pernah digunakan sama nelayan orang-orang sini gitu ya nah ini kapalnya nah mungkin kayak gitu aja sih teman-teman kalau kalian suka dengan video yang seperti ini kalian bisa ikut komentar ya yuhu